Satu ayat, ujung suratul kahfi Ibu yang baca kahfi tiap malam jumat Pasti ketemu itu ujungnya ayatnya Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Amin Berjumpa dengan rahmatnya Berjumpa dengan ampunannya Berjumpa dengan syurganya Berjumpa dengan wajah Allah Artinya ada empat Pertama berjumpa dengan rahmat Allah Amin Ini kita udah ada dapat rahmat Allah nih Alhamdulillah lihat ibu-ibu cakep-cakep bener Kayak orang kaya Orang kaya di hari doma dia berkipas Ibu maenak banget berkipas Ya Allah Baca rawi, baca salawat Ngeliat alim ulama Berkipas ya orang kaya Orang kaya lagi pada mudok otaknya ibu-ibu Ini orang kaya sesungguhnya Nabi yang bilang Yang namanya kaya bukan buitnya banyak Yang namanya kaya bukan mobil berero di gerasi Yang namanya kaya bukan emas berliannya berero di badan Yang namanya kaya bukan rumahnya haitaran Tapi kaya yang sesungguhnya kata Nabi adalah Jiwanya tenang Hatinya damai badannya sehat Duitnya banyak dan berkah Berkah dan amal Kayak ibu-ibu ini semuanya orang kaya amin Orang kaya amin Liat bu Ada orang Duitnya banyak Rumahnya gede Orangnya di penjara Duitnya triliunan Rumahnya dua hektar Duitnya cakep banget Orangnya kena KPK Alhamdulillah pengajian gak dia kena KPK Lagi pengajian bahwa korupsi dimana Di pengajian gak ada anggaran buat dikorupsi Orang namanya dua reku Kok yang dikorupsi apanya Makanya paling aman pengajian Betul Ibu saya doain begini aja jangan jadi wali kota Lagian gak bakal jadi yang begini bu Nah jadi anggota mati saling betul Mudah-mudahan kita semuanya pada berkah Jadi berjumpa dengan Allah Dengan rahmatnya Liatnya Dari ujung ke ujung semuanya orang bahagia Dari pagi mulutnya berpikir Baca Quran Baca rawi Dengan ceramah Talpuran dari sini dosanya habis Amin Sampai di rumah di antar Amal malaikat Amin Sama catat-catatan malaikat Roti penuh di bukunya Nyatatku amal kita Amin Mudah-mudahan saya doain Yang pada kemari ibu lukadir Jangan ada yang mati-mati dulu Kalau ibu pada mati pengajian sepi Yang bikin ramai muludan Ibu-ibu betul Emang Amon yang mau muludan Emang Jack yang mau muludan Emang si Ibu yang mau muludan Betul Tak aja ibu-ibu biarpada sepanjang umur PKI-PKI biarpada mampus semuanya Betul gak bu? Ibu nih orang penting semuanya betul? Tadi udah solat subuh Lalu sambung Amang urusin rumah tangga Anak beres Suami beres Rumah beres Pergi solat duha Langsung Dan-dan yang cakep Pengingaji Liat aja ibu-ibu Kayak orang kaya banget Padahal duitnya cuma sejuta Di atas Gua sama nyampe Paling-paling di atas gua ada 200 ribu Udah keren banget Orang pengajian Orang pengajian punya 200 ribu udah keren banget Gua Betul apa tidak? Nah anak-anak nasi uduk udah beres Bapaknya kopi udah beres Kita jalan Pengen ngaji bawah tinggal 50 ribu Alhamdulillah Ngamal dua kali 5.000 ribu Nyakalin yang punya rumah 20 ribu Tinggal 20 Kita beli doa Amal usah dan normal Pulang selamat Amin Ini yang disebut Al-jama'atu rahmat Kumpul berjama'ah Membahas ayat-ayat Allah Hadis-hadis nabi Semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu Siapa yang berjumpa dengan rahmat Yang kedua Berjumpa dengan ampunannya Orang yang rindu ngaji Biasanya ampi semua Diampuni sama Allah semua Alhamdulillah Yang ketiga Berjumpa dengan syurganya Amin Ini semuanya Kalon-kalon ahli syurga Ibu disini aja Udah kumpul sama ulama Ntar kita di akhirat juga Kumpul sama alim ulama Kumpul sama haba'i Kumpul sama ulama Ulama garis lurus Kumpul sama ulama-ulama Kumpul sama ulama-ulama Yang masih istiqomah Lalu kita dipimpin oleh Baginda Rasul Masuk ke dalam syurga Amin Tanya keempatku Yang paling indah adalah Berjumpa dengan ampunannya Berjumpa dengan rahmatnya Berjumpa dengan alim ulama Nanti berjumpa dengan Rasulullah Dan berjumpa dengan Wajah Allah subhanahu Makanya pulang maulim Harus kita betul-betul Banyakin amal kebaikan Mumpung-mumpung umur kita masih ada Masih hidup di alam dunia Banyak-banyakin Ngumpul amal ibadah Amin Banyak kerjaan emang iya Banyak kesibukan emang iya Duhan jangan ditinggal Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Kalau udah doyang Rasanya sayang Itu duha ditinggal Duhan lancar Kobliya Mbak Diyah Yang paling penting Kobliya Mbak Diyah Cuman dua Sebelum subuh Sesudah maghrib Rawatim Mu'akkadah Sebelum subuh Dua rokaat Sesudah maghrib Dua rokaat Itu Kobliya Mbak Diyah Yang paling penting Kalau bisa Semuanya Rawatim Tapi itu yang paling utama Amin Dan satu lagi Opengin bangun Solat maulim Ini kayaknya Pada rajin banget Bangun malam Ini tukang bangun malam Kelihatan Hei bangun ngapain Alhamdulillah Bener Jangan sekali-kali Bangun terus Solat Gakak boleh Bangun pipis Ibu kalau bangun Diajari nama alih Kesehatan Pas bangun Jangan langsung turun Duduk bangun Alhamdulillah Illabi ahyana Ma'adamang amatana Wa'ilaihi Ya Allah Tadi malam kita Kayak orang mati Kagak dengar suara Enggak dengar hujan Enggak dengar apa-apa Seperti nyawa kita Keluar dari badan kita Tapi jam setengah empat Allah bangunin lagi Alhamdulillah Ada orang di sebelah kita Rumah masih rumah kita Duduk yang tenang Turun pelan-pelan Baru ke kamar mandi Orang umur 60 tahun lebih Pas bangun Langsung lompas Setruk Bisa-bisa Ibu Betul apa tidak Kayak saya kan udah 63 tahun Udah tua Tapi masih cakep ya Bu ya Iya benar Ibu-ibu juga cakep semuanya 63 Kalau bangun tidur Duduk dulu Napas dulu yang enak Kenapa Cara kita belum stabil Di bagian kepala Napas yang enak Baca doa Pandang kemurangan rumah kita Baru pelan-pelan turun Ke kamar mandi Bersih-bersih Berwudu Kalau yang muda Mandi ada sebesar Yang muda tuh masih doyan Kalau kita mah udah Ada sekecil aja dah Ibu-ibu Nah rapi Kita gelar sejadah Subuh belum datang Kita tiap mulai Dua rokaan Solat hajat Mengibah kepada Allah Nangis kepada Allah Minta kepada Allah Solat beberapa rokaan Alhamdulillah Doa-doa hamba Yang solat tengah malam Ikut aturan nabi Insya Allah Malam itulah Doa-doa kita Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu kalau doa malam Minta penduduan Panjang umur Kuat iman dan Islam Diberikan diri yang halal dan berkah Anak-anak kita pada jadi orang benar Jangan begitu bangun Doa Ya Allah Minta diri yang banyak Beradab dulu kepada Allah Puji dulu Allah Saran berdoa Hamdallah Solawat Baru baca doa Enggak apa bahasa Arabnya Pakai bahasa Jaksun Pakai bahasa kampung kita Awali dengan Hamdallah Dan awali dengan Solawat Baca doa Dibukai itu hijabnya Dibuka dengan Solawat Minta sama Allah Anak-anak Suami Keluarga Masa depan Apalagi kita ada di tahun politik Betul atau tidak Banyak masalah Suasana lagi panas Betul Ibu mau pilih nomor berapa Eh Mesti gini doang Yang tengah nomor berapa Yang orang nomor berapa Sama mas akhirat Saya memang nomor dua aja Bu Prabowo Sandi Betul Yuk kita hidup Hidup nomor dua Hidup nomor dua Hidup bang Sandi Hidup Prabowo Yang dia baca ketahuan Yang dia baca ketahuan Boleh Ibu mau pilih Jokowi juga boleh Silahkan Kalau saya memang Prabowo betul atau tidak Yuk nyanyi Prabowo siapa yang punya Prabowo siapa yang punya Prabowo siapa yang punya Yang punya Mama Bang Sandi Bang Sandi siapa yang punya Bang Sandi siapa yang punya Bang seni siapa yang punya Yang punya mama Tidak nomor dua Takbir 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 Saya bukan tim Prabowo Sandi Saya juga bukan tim Pajokowi Saya ngajaknya Bu Ibu Insya Allah kita pengen punya presiden yang Islam Presiden yang mempihak kepada rakyat Presiden yang cinta kepada Islam Presiden yang tidak korupsi Presiden yang tidak diampingi sama Cina-Cina Presiden yang membuat selamat dunia akhara Presiden yang negara kita Baladakun, Koyibatun, Warabun Jadi fali amal amalan Banyak yang amal soleh Baca Quran jangan ditinggal di rumah kita Walaupun dua ayat, tiga ayat baca Quran, betul Rumah yang didalamnya diopening Baca Quran Rumah itu gak bakal didatengin maling Asal pintunya digonusi Nah doa amu usaha kulubar Doa amu usaha kulubar Baca Quran medok Eh lampu dimatiin Pintu diaplakin Tas dibuka Datang maling Doa usaha keempat Betul amat bedala Tapi emang bener Kalau rumah kita dibacain Quran Rumah kita open baca ayat kursi Rumah kita ada anak-anak yatim Rumah kita orang yang banyak tamu yang baik-baik Itu rumah gak bakal masuk sihir Itu rumah gak bakal masuk orang-orang jahat Kenapa? Rumah kita dipagari sama malaikat Rumah kita dipagari sama Al-Quran Rumah kita dipagari sama malaikat-malaikat Yang pertama banyakin amal sore Yang kedua Jangan syirik betul Jangan syirik betul Muludan rajim Baca kitab rajim Marhaban rajim Kedukun gue yang mana Disini ada yang begitu Kaga ada dukun dalam komus Islam Kecuali dukun beranak sama dukun urut Kalau dukun jimat-jimat Kalau dukun pengen jadi orang kaya Dukun supaya ini Jangan haram dalam Islam Kita hanya bertauhid Kepada Allah subhanahu Mau kaya Sujud Dagang yang jujur dan rapi Anak kita biar gampang jodoh Sujud salam Ngomong sama teman-teman yang punya perjakan Kita punya perawah Kita pengen pergi haji umrah Sujud sering-sering Minta sama Allah rizki Biar gampang Saya kasih doa Biar kita pergi haji dan umrah Kalau pengen jadi orang pintar Bisa berbahagia di masyarakat Mengembangkan siar agama Sujud kepada Allah Belajar yang rajin Luwes Bergaul di masyarakat Bersihkan hati dan jiwa kita Insya Allah Dalam surat kahpili terangin Kita akan mendapatkan berkah Allah subhanahu wa ta'ala Ibu semuanya Ibu saya tahu Ibu rumah tangga Bukan aman Ada aja ujiannya Betul apa tidak Anak sehat Suami sehat Rezeki berkah Tetangga Ujian dari tetangga Tetangga baik Anak baik Suami baik Mentua baik Eh penyakit Dapas Duduk aja Cakap-cakap Padahal udah berapa kali Denkul bergerak Ada rajin ngaji Jadi dan dan melulu Ngaji kagak Pijiran Sumpah Laki kagak Dan itu kagak punya Bengong Aja pada kulon Lah kagak enak Coba datang ngaji Yang tadi beras-beras Dibirat kita di doain Nama guru Kita tenang Baca selawat Kita terhajir Kita hajat Betul apa tidak Yang ketiga Anak sehat Terusuki banyak Rumah tangga Bagus Tetangga Buah istrin Eh latih Pengajar ngajar Ada disini Yang begitu Banyak ujian Betul apa tidak Lagi banyak ujian Jangan sekali-kali Kedukun Jangan sekali-kali Ketempat-tempat keramat Kembah-kembah Jangan Allah Tempat kita bersujud Kata Ali bin Abi Talib Kalau kamu punya masalah Gelar sejadah Nangis di atas sejadah Urusanmu bakal beres Karena Allah menjawab Keduhanmu Tapi kalau kamu nangis di atas bantal Masalah tidak selesai Nangis di atas sejadah Sambil sujud Ngomong semuanya Rahasia kepada Allah Apa kata Allah Hei malaikatku Langit bumi Hambaku sedang menyerahkan Urusannya kepada Sampaikan kebenaran Aku akan menjawab Dan membantu Semua urusan-urusannya Insya Allah Pelan-pelan Allah Bantu kita Betul apa tidak Tenang bu Urusan banyak Semuanya juga nanti Akan habis selesai Kita semuanya Jalan mati betul Kapan matinya Jangan dulu Teman saya Masya Allah Ustadah Jakarta Barat Dua bulan yang lalu Dia meninggal Sama sama saya Profesinya Tapi cakepan dia orangnya Umurnya sama 63 Begitu dia meninggal Saya gak mau ngajar Hari itu Saya temenin dia Dimandiin Dikarpani Sampai dibawa ke kuburan Cuma dia dimasukin ke kuburan Saya pulang Ibu tahu Saya liatin Dimandiin Saya bantu Lagi dimandiin Dia diam Manjir Saya Dinyurin Saya Dinyurin Yang tangannya Bantu-bantu In peman Ya Allah Ibu tahu Dipakaiin Kain kapan Kain putih Yang nyesobek-sobek saja Tidak ada Payennya Gak ada soros Kainnya Maka pakai bros Umayat Kain pakai bros Itu teman saya Masih hidunya Brosnya Tidak Disini lain Disini lain Disini Orang yang cantik Kaya raya Sering nyumbang yatim saya Dipakaiin kain putih Dimuntel Rapi Itu kain Kapan Gak ada kantongnya Seluruh dunia Kain kapan Gak ada kantongnya Apa nilai Pilsafatnya Kain kapan Gak akan boleh Ada kantongnya Kenapa Karena tidak ada lagi Harka yang bakal Dibawa Betul Kalau ada kantongnya Terbawa kunci Kontrakan Buat nyobok Kuala ikat Kalau ada kantongnya Dibawa kunci-kunci Mas Gak boleh Kosong Semuanya Kain putih Kenapa putih Gak ikan Gak merah Seputih itu Hatinya jendazah Supaya dia pulang putih Dan bersih Amin Yang mandiin Nene Tangannya udah goyang Begini Maka bedak Cengong Dim Mereka itu mayat Saya yang pengel Ngeliat ke ibu Udah rakti Ibu-ibu Dipakai alis Miring Diam Maha aja Kalau jembal sudut Dia kaga mau Tuh Ya Dibawa ke mobil Apakah Tepsi Mobil ambulan Tolong jenazahnya bawa ke sini gak disebut ustazah gak disebut profesor gak disebut doktor, gak disebut hajah disebut jenazah betul bu? artinya apa? udah gak ada pangkat apa-apa tentang dunia dimasukin ke dalam mobil dibawa ke kuburan, saya ikut sampai di tempat penguburan di turun mayat, saya ikut kata pengubur gini bu penurma, ini mayat ini suapinya mana-mana ini suapinya, ini anaknya dua udah besar-besar kata yang nguburin mama mau dimasukkan terakhir silahkan anak-anak pegang kaki mamahnya bapaknya, liatin istrinya ini pertemuan terakhir suaminya ngomong mama orang solehah, mama orang baik mama rajin ibadah, selamat jalan mama mudah-mudahan mama ahli syurga papa mau pulang sama anak-anak 40 hari kalau udah jodoh papa kawin lagi saya merupakan takut kan bang saya tahu gininya masih dipenjadi nyereng melulu saya tahu bang gininya masih cakap dia mah berzinah melulu saya kesel mayatmu diem dah di kuburin berapa yang di kuburin saya pulang ke rumah keluarganya pulang dah saya gak pernah datang lagi 40 hari saya datang ke rumah temen saya almarhumah ibu tahu apa yang terjadi sudah ada wanita cantik di dalam rumah lagi berbenah-benah hornengnya baju ustazah temen saya diturunin semuanya dia abrak-abrak masukin baju dia ada yang miris di hati foto pengantin istrinya udah meninggal diturunin semuanya foto dia naik ke atas tembok sampai gak vlog aja apa pelajarannya bisa kita ambil disini apa mau izonya bisa kita bawa pulang dari sejarah yang langsung di mata saya suami bukan segala-galanya rumah dan harta bukan segala-galanya berian bukan segala-galanya yang bakal kita bawa adalah amal soleh kita betul apa tidak? makanya yang punya suami ganteng waktu ngajik-ngajik yang punya rumah yang lebar waktu ngajik-ngajik yang kabar tidurnya ada aslinya wangi waktu tahajud-tahajud maka biar hati kita keren banyak berita-berita tutup itu hati Quran kita baca betul itu yang bakal membuat kita berkadang selamat insyaallah ibimu yang pada rajin ngaji muludan bismillah amalin suratul kahfi ayat terakhir tadi siapa yang berjumpa dengan Allah rahmatnya ampunannya syurganya wajah Allah amal soleh dan jauhkan daripada syirik insyaallah ayat ini tidak pernah dusa kita bakal diberkahi Allah selamat dunia akhirat masuk surga bareng-bareng Nabi kita Muhammad s.a.w. alamat menikmati selamat menikmati